Seorang pedagang durian di Mayang, Kota Jambi, ditipu pria yang berpura-pura membeli durian miliknya. Sebanyak 64 buah durian datangannya di Gondol Pelaku. Seorang pedagang durian di Kota Jambi ditipu oleh seorang pria yang berpura-pura membeli duriannya pada Rabu 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dengan membawa ambung keranjang yang ditaruh di motornya, pelaku tersebut berpura-pura akan memborong durian pedagang layaknya pembeli. Korban yang tidak menaruh curiga kemudian langsung membantu pelaku untuk memasukkan duriannya ke dalam ambung milik pelaku. Sebanyak 60 buah milik korban yang sudah dimasukkan dalam ambung tersebut kemudian berhasil dibawah kabur oleh pelaku. Iwan, pedagang durian yang menjadi korban ini menjelaskan setelah menyusun durian tersebut, pelaku meminta korban ikut dengan dirinya untuk mengambil uang di rumahnya yang berada di kawasan Tugu Jua. Belum lama korban hendak mengambil helm untuk ikut, pelaku pun langsung kabur menggondol puluhan durian tersebut. Belum lama, kalau kayak gitu kan, yaudah saya masuk, saya muatin kan, masuk keranjang durian tersebut. Sudah masuk keranjang lah dihitung, sekitar 60 buah milik. Jadi, saya minta kayak ya, bang, mana duriannya? Bang, duriannya kita ambil di tujuang deh. Jadi, rumah saya udah kasih tuju, saya minta di situ, iyalah, saya bilang ya. Sudah tuh, saya punya motor dulu, bang. Pas saya baru sampai rekax gas di perwarung ini, jalan, jalan serabut. Terus kerugian, 600 ribu rupiah. Atas hal ini, korban mengalami kerugian mencapai 600 ribu rupiah. Korban tidak melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat menyesali perbuatannya. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.